Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Sebelum kalian menonton video ini Pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe di channel youtube ku Vivi Veronica Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel youtube ku Terima kasih Dan jangan lupa ya di klik tombol like, komen, serta di share ke teman-teman kalian semua Semoga kakak-kakak diberikan kesehatan dan murah rezekinya Amin Langkah pertama kita siapkan pisang yang sudah ke patengan Jadi kalau kalian punya pisang kematangan ataupun yang sudah mau busuk Jangan dibuang ya Karena kita bisa olah menjadi duit teman-teman Bisa dipakai pisang yang sudah mau busuk dan kematangan ini Menjadi sumber penghasilan buat kakak-kakak semuanya Nah silahkan disimak video ini ya Hasilnya juga banyak Jadi dijamin untung besar Walaupun modalnya itu sederhana Ini kita siapkan Kurang lebih pisang kepo secukupnya Saya pakai sebanyak 6-7 buah yang sudah matang Kalau kalian gak mau pakai pisang kepo Bisa diganti dengan pisang lilin Ataupun pisang apa yang kalian punya Kemudian pisangnya kita haluskan ya Nah ini langsung aja kita parut keju secukupnya Supaya ada rasa-rasa kejunya gitu teman-teman Rasanya jadi lebih enak Dan tambahkan susu kental manis Ini boleh di skip untuk susu kental manisnya Karena kalau menurut kalian pisangnya sudah terlalu manis Gak usah pakai susu kental manis lagi Tinggal dipakaiin keju aja Kalau ingin menambahkan mese seres juga boleh banget Atau coko chip Tapi saya cukup pakai keju dan susu kental manis Kita aduk semua bahan menjadi satu dan tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Ini boleh kita masukin dengan pewarna hijau Saya pakai pasta pandan Ataupun pewarna hijau juga boleh Ini kita teteskan sedikit Kalau ingin diganti dengan warna lainnya Juga silakan saja yang mana kalian suka Ini aduk rata Jika sudah teraduk rata seperti ini Siapkan teflon Dan lelekan secukupnya margarin Kurang lebih sekitar 1 sendok makan Jika margarinnya sudah lele Tinggal kita masukin pisang yang sudah kita buat tadi Kita masak sebentar Hingga dia itu mengental Dan airnya ini sedikit berkurang Nah kurang lebih seperti ini Karena airnya sudah berkurang Dan kurang kental Jadi saya tambahkan dengan 1 sendok makan tepung terigu Tapi kalau gak mau juga gak apa-apa Silakan di skip Seperti ini aja udah oke Nah ini udah pas ya Menurut saya Sudah boleh saya matikan api kompornya Dan saya pindahkan pisangnya ini Ke wadah piring seperti ini Nah ini siap untuk kita gunakan Untuk menjadi bahan isian yang super duper enak Ini bahannya sederhana bukan Siapkan biskuit Saya menggunakan biskuit potato seperti ini Kalian boleh pakai roti gabin Ataupun boleh juga menggunakan biskuit lainnya Yang kalian suka Biskuit yang plain gitu ya Yang belum ada rasa Nah jadi kita letak aja Di bagian tengah seperti ini Ambil satu Letak di bagian atas Kemudian ditutup lagi dengan biskuit Tuh jadi unik banget kan Belum ada yang jual seperti ini Tuh cantik banget teman-teman Pasti orang gak akan sangka deh Jajanan ini terbuat dari pisang Ini biskuitnya saya sengaja beli yang ukuran kecil Tapi kalau teman-teman ingin pakai yang ukuran lebih besar Ataupun ukuran persegi Persegi panjang juga bebas Silahkan saja Ini lakukan hal yang sama Hingga semuanya selesai Kalau kalian ingin menambahkan Dengan selai coklat juga boleh ya Tapi kalau gak mau juga gak apa-apa Seperti ini Ini udah pas banget Saya takutnya kalau pakai selai coklat Nanti dia jadi tumpah-tumpah nih Seperti ini udah pas kok teman-teman Hasilnya juga banyak ya Bisa untuk beberapa biskuit Dan untuk ide jualan kan bisa untung besar sih Karena hasilnya itu bukan dikit Ini tinggal dihias dengan kertas seperti ini Supaya tampilannya itu jadi lebih kekinian Dan lebih menarik Boleh juga diletakkan di plastik mica Ataupun kertas mica juga boleh Yang penting sesuai kalian aja Yang mana kalian mau kreasikan Nah ini dia hasilnya Untuk rasa gak usah ragukan lagi Dijamin enak banget